Ini batu yang dipakai buat ngebakar makanan ya, satenya? Iya Sebenarnya aku baru-baru pertama kali sih makan makanan yang dibakar Tapi pakai batu, biasanya tuh dimana-mana pakai areng, pasti Ini memang enak banget, teksturnya asik banget Jadi dia karena pakai daging sirloin, dimana itu kandungan lemangnya cukup banyak Enak jadi lebih kenyal gitu, nggak terlalu dry Bar-bar kuih Bar-bar kuih Bar-bar kuih Bar-bar kuih Bar-bar kuih Bar-bar kuih, nanti gilas Halo semuanya, kelihatan lagi sama gue MG Daleno Dan nggak ada temennya video kali ini ya Oke, gue mau ngajak kalian keluneran Ini gue lagi di daerah perumahan, kalian bisa lihat kan ini rumah tinggal, rumah tinggal Ini di daerah Durensawit, Jakarta Timur Tepatnya di sebelah sini, ini kayak kelihatannya seperti bengkel Bengkel, rumah, tapi juga menjual sate buntel sapi, namanya Pak Suryo tuh Nah ini kenapa gue dateng jauh-jauh dari Tangerang ke Jakarta Timur Kalian please lihat dong, di Google ratingnya dari 176 orang, 4,9 dari 5 Terus tadi kata Ajis di GoFood, di GrabFood, semuanya 4,9 ya? GrabFood 5 Hah? GrabFood 5? Seriusan? Bisa, kayak gitu Gue belum pernah loh, ketemu ini loh, rating Merchant 5 Jadi kita langsung masuk aja, karena katanya ini proses bakarnya pun nggak pakai arang Tapi pakai batu, batu vulkanik katanya, coba kita tanya-tanya Halo, selamat kenal, Mas Dan, nom siapa? Om Rian Siap, aku mau nanya, ini kok bisa ratingnya almost perfect di suruh platform, 4,9 bahkan 5 loh Iya, jadi untuk sate buntelnya, sapi kita pakai sirloin, untuk sate marangginya kita pakai tenderloin Ini beneran loh pakai tenderloin ya? Pakai tenderloin untuk sate marangginya Kalau untuk sate buntel sapinya kita pakai daging sirloin yang saya giling Untuk sate kambingnya, buntel kambingnya sama, daging kambing saya giling sendiri Baru ditambahin rempah-rempah? Rempah, 7 rempah, 3 bumbu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay Saya kasih seasoning, gula, garam, saya ikat pakai telur, 3 tusukan untuk berat 100 gram 100 gram tapi harganya Rp30 ribu? Rp30 ribu Karena kita pakai daging tendernya itu pakai impor Oh impor ya? Kalau nggak Australia ya Brazil Berarti chef ini sebelum membuka UMKM ini sate buntel sapi pasurio, sebelumnya memang sudah bekerja di hospitality? Sudah, saya 24 tahun, 8 brand F&B 8 Resto? Iya, dari tahun 1999, dari mulai saya kuliah, saya sudah jadi steward Setelah saya lulus kuliah, baru saya mulai lagi karirnya dari brand A, brand B, brand C, sampai 2020 pas pandemi aja Oh akhirnya baru memilih jalan untuk? Memilih untuk buka usaha Tapi sebentar deh, tadi aku sempat ngelihat batu ya, ini nih, tadi aku sempat ngelihat batu di meja, ini batu yang dipakai buat ngebakar makanan ya satenya? Iya, namanya batu vulkanik, sistemnya batu ini kita bakar, dia menyimpan hawa panas dan menghantarkan hawa panas setingkat arang, arang bara, ya ini batu Hahaha, iya om percaya Bukan, kebanyakan customer kita nilainya itu briket, tapi saya pakai batu Sebenarnya aku baru pertama kali sih, makan makanan yang dibakar, tapi pakai batu, biasanya dimana-mana pakai areng Iya Pasti Kenapa kita pakai batu, itu karena saya belum tahu ya, apakah benar atau tidak, katanya areng memicu kanker gitu, makanya saya desain pakai batu Nah, aku baru pertama kali ketemu ini, setelah ribuan tempat makanan aku datangin, boleh lihat nggak proses bakarnya? Iya, boleh Boleh ya, dibakar? Iya, boleh Oke Dibatuk, beneran dibatuk Oh ya, jangan dong Oke, ini diajak sama omnya, langsung chefnya, untuk bakar sate buntelnya, ini kenapa saru tangannya dipakai di sebelah kiri ya? Iya, ini untuk memegang si daging buntel sapinya untuk dikepel, nah ini dikepel supaya tidak ada rongga, jadi ketika dibakar dia nggak melepek Berarti ini mainnya sistemnya stok ya, udah digiling, dicampur-campur semua di stok, biasanya stoknya berapa banyak? Kita per satu batch itu 100 tusuk kak, jadi 10 kg daging saya giling untuk 100 tusuk, karena satu ini 100 gram, berat nggak? Berat sih Ini nggak pakai terigu ya, saya full daging, jadi kalau dibuka nih kak, ini semuanya daging Wah, nggak ada campuran tepungnya sama sekali Nggak pakai tepung terigu, nggak pakai tepung roti, semuanya daging 100 itu kita estimasikan seminggu ya, kita buka selasa sampai minggu, hari Senin kita tutup, di Senin itu kita produksi Tapi jam operasionalnya bukannya tadi jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam Ini dibalurin minyak sayur dengan kecap, supaya tidak lengket di grill, terus kita tirisin, ini sudah ready ya, sekarang kita lihat Kalau arang kan dia harus dikipas supaya keluar api, kalau kita nggak perlu kipas Oh tapi ini dia tetap pakai gas ya? Ya, pokok Apinya dari bawah, di atasnya ada batu, itulah dia bikin panasnya, satenya Ini biasanya kalau batu kayak gini bisa dipakai berapa lama Om? Dia 3 bulan, jadi dari awalnya gede, setelah sering dibakar, dia menyusut jadi kecil kayak gini Nah ini nggak bakar, kita diculup ke saus ya Jadi selain ada sate di sini, ada iga, sop kalau nggak sate juga sepertinya tidak ada ya? Ya, sop iga, sop buntut Nah ini setebal ini ya, iga kita ya, kurang lebih Ini kira-kira berapa lama dibakarnya Chef? Kalau buntel itu kurang lebih 5 menit ya Oh 5 menit, nggak lama sih Nggak lama, kalau marangi dibawah 5 menit, Kak Magda boleh balik pelan-pelan Oke boleh Angkat, sip balik Nah, oke Nah itu dia luka bakarnya ya Oles lagi Ya, oles lagi Oke deh, kita langsung makan aja di depan Di sana Oke Oke, langsung kita sikat aja ya bar-bar kuih Jadi ini tadi satu sate buntel ini harganya 30 ribu rupiah Ini gue pesen 5 karena gue yakin ini pasti pada mau semua Nah ini sate marangginya setengah porsi, isinya 5 tusuk, ini juga 30 ribu rupiah juga Dilengkapin sama sambal Sambal oncom Terus ini ada iga, iga bakar, harganya 75 ribu, sama nasi tutup oncom ini 8 ribu rupiah kalau nggak salah Kita langsung cobain aja ya sate buntelnya Asik banget teksturnya Sekarang nggak pakai cabaran tepung sama sekali Wow Ini full daging Ya, gue abisin dulu ya ini, satunya gue laper banget Ini sambal kecapnya Gue makan 100 gram daging Nggak ada semenit deh, coba sekian detik Tapi ini enak banget, teksturnya asik banget Jadi dia karena pakai daging sirloin di mana itu kandungan lemaknya cukup banyak Enak jadi lebih kenyal gitu, nggak terlalu dry Terus ini sih dry rupnya berasa banget sih Ladanya kenceng banget ya, berasa-rapnya berasa banget, jujur empahnya gokil Ini kalian harus coba deh, sini nih, cobain nih, cobain Ini deh yang kambing ya, tadi ada yang sapi Ada pilihan sapi, ada pilihan kambing juga Sikat-sikat-sikat Ini dam, mau dam? Kita coba ya Nah Langsung kayak, hmmmm Tapi tadi gue agak cukup terkejut sih sama harganya Harganya, karena kalo nggak salah inget ya Dulu gue pernah makan sate buntel di Solo Harganya aja bisa, ya range-nya 30-40 ribu juga Karena memang ukurannya besar ya Dan apalagi ini pakai sirloin loh nih Tadi gue sempet kepo ya Katanya kan sirloin dan tenderloin Terutama tenderloin itu kan cut yang spesial Itu loh yang ada di sapi Ternyata kayak dari satu sapi ini Bagian tenderloin sama sirloin itu sedikit sekali Bahkan tenderloin yang dipakai buat satenya ini cuma 1% ya Jadi misalkan sapinya berarti 250 kg Berarti tenderloinnya itu cuma 2,5 kg Oke ini kita lanjut ke sate marangginya Ini gue seneng banget sate marangginya pakai sambal oncom Om khas janjuran banget Ya nggak cuma pakai sambal kecap Tapi yang biasanya gue makan di puncak yang terkenal sari asih ya Sate maranggin sari asih ya kan ya Pakai sambal oncom juga memang asli disana Barbar kuy Ini guys salah satu sate maranggin terenak yang pernah gue temuin di bilangan Jakarta ya Ini kan harus coba sih Berarti bener tadi reviewnya Ulasannya di google Ada yang bilang the best maranggin in town Gue perlu setuju Jadi ini ya Ada 4 potong Dia pakai bagian tenderloin Tadi itu yang cuma 1% yang ada di sapi Dia kandungan lemaknya lebih sedikit Jadi memang agak lebih padat tekstur dagingnya Terus ini tengahnya tadi gue kira lemak kan Ternyata dia pakai jando Jando itu nenen sapi kan ya Nenen sapi Jadi teksturnya kenyel-kenyel Nggak terlalu Dan cukup berlemak ya Tapi kayaknya sambal oncomnya agak kurang banyak deh Boleh minta lagi gak siap? Boleh ya Wah ini kan apa cerita saatnya emang ranggi Masih coba sih Enak sambal oncomnya Enggak terlalu pedas bisa dinikmati Dan Biasanya banyak nih yang gak suka oncom Karena memang Rasa dan wanginya agak cukup Ini ya Unik dan kuat gitu Tapi ini udah diproses dengan baik Ya karena tadi chefnya aja Pengalamannya di dukung 4 tahun ya Jadi semua bahan disini tuh benar-benar dipikirkan dengan baik Balance semuanya Perpaduannya Ini gue gak nyesel jauh-jauh dari Tangerang ke Jakarta Timur Lebih makan saat yang butuh dan saat yang marang gini disini Ini gue tadi pesen tambahan kuah-kuahnya aja Biar lebih gak terlalu seret Dan sekarang kalo makan kesini Mau sedikit lebih berkuah Kayak gue biar ngebantu Nolong makan Bisa pesen kayak gini juga Gak perlu tambahin iganya Ini bisa dipesen gak chef? Kalo ada yang mau kuahnya aja gak bisa? Bisa Bisa aja ya Jadi ini kita buat dari Senin kemarin Sekarang hari Kamis Ini beku ya Jadi yang rempah-rempahnya itu Udah kita gramasi Kayak sinamon, anistar, cengkeh, pala Itu sudah kita gramasi Kalo untuk kuah Kita per sekali bikin 1 bas itu air 30 liter ya Kalo untuk si sate-satean yang dipake rempah apa aja Kalo kuah-kuahan rempahnya apa aja Kalo untuk lada ketumbar saya pake saset Nah ini wajib ada di stok di laci saya Sampai kuahnya loh Tadi cukup kaget sih Ternyata kuahnya pun digramasiin Yah gak cuma porsien daging, bumbu dan semuanya Gokel sih Ini sih gue bisa jamin kalo kalian makan kesini Harusnya ya Gue bisa jamin rasanya gak akan berubah Sama seperti yang gue makan sekarang sih Gitu Enaknya akan seperti ini juga Patut dicoba Kita habisin aja Udah habis sate marangi gue Oke terakhir penutup Warna dimana-mana maka penutupnya tuh ini ya Apa namanya? Ais krim gitu Kalo saya gak bakar Ini Rp75.000, dapet 2 Nah ini dibalur sama saus tomatasa manis Sama ini di sampingnya Sidesnya dikasih salsa Ya pakai air lemon Tadi perasaan lemon Sama ini ada potongan kulit lemonnya juga Pasti segar banget Kita tuang Tuang Wah Rasen lemonnya bikin langsung melek Hmm 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 Cokot dia guys dari tulangnya Hmm 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 Makin empuknya Kita habiskan nih bagian dagingnya Yang ini lemak ya soalnya Yang ini lemak ya soalnya Wah Gimana? Lumayan kenyang saya Lumayan kenyang? Lumayan kenyang Nah soalnya saya abis ini mau lanjut lagi Siap Tapi Wah ini bisa aku nobatkan Aku perlu setuju Tadi aku udah bilang Eh Tadi aku sempet baca gua gerif ya kan Katanya ini sotema yang di terenok Yang ada di Jakarta Yang pernah dia makan di Jakarta Aku perlu setuju Udah lama keliling-keliling-keliling di Jakarta Ini yang paling cocok sih Buat aku kasih Siap Terima kasih Siap Siap Ijin foto ya Kak Iya Oke Terima kasih Datang lagi Kak Mahda Siap Jadi temen-temen semua Please montir ini di Bilangan kompleks apa Chef? Komplek abadi Durensawit Komplek abadi Durensawit Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Nanti bakal langsung ketemu sama Chef juga ya Di sini ya Selalu ada di sini ya Ini banner gua abis ya Katanya ya Aduh Ini harusnya dikasih WMKM 96 GDL Ini kayak gini Eh ada di ini gue Oke Di bagasi Di keranjang Iya di keranjang Yeayy Ini wajib dikasih Favorit saya Yuk kita kasih Sama Chefnya Ini jadi kalau makanan favorit aku Aku pasti kasih banner seperti ini Oke Nanti boleh dipasang boleh disimpen silahkan Oh kita pasang dong Pasang ya Ini dia UMKM 9 MGDL Sate Guntel Sapi Pasuryo Silahkan langsung cobain aja kesini Best Thank you semuanya yang udah nonton videonya Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Terima kasih Bye 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 Bye